Bangun lagi Nah, bisa pindah Gue akan pindah kesini nih guys Ke Berlin guys Nah, kali ini kena lagi summon lawan dalam line guys Efek discharge Sebetulnya sih, kalau misalnya teman-teman mau pasang di... Alright guys, back with me game bersama gue Opa Han Nah, di video kali ini gue akan tes draft pendant Pendan yang baru gue dapet nih guys Grid Drop Invitation Card nih guys Nah, sebelum gue mulai untuk tes draft ini Kita lihat dulu skillnya kayak apa ya guys ya Kemarin sih, gue patuh kejar Ngeliatnya tuh sekilas-sekilas aja sih Tapi kurang lebih tau lah Ini pendant tuh bukan pendant utama guys Atau pendant wajib ya guys ya Alright, langsung aja kita lihat Skillnya kayak apa nih guys Nah, sebetulnya di event ini ada 2 pendant baru ya guys Yang pertama adalah Bombing Pen Board Dan satu lagi Grid Drop Invitation Card nih guys Yang Bombing Pen Board ini cocoknya Kalau misalnya teman-teman mainnya TTL nih guys Jadi ini adalah pendant TTL ya guys ya Sebetulnya bagus Cuman kalau misalnya lawan bawa anti-chat Alias kalau misalnya Kalau teman-teman bawa pendant ini ke CL Ini akan menyulitkan guys Tapi kadang-kadang bisa hoki juga Kalau misalnya kebetulan 9-9 lawannya tuh Kagak bawa anti-chat Jadi teman-teman bisa menang 9 kali Bisa aja kalau misalnya lagi hoki ya guys ya Kira-kira seperti itu guys Dan yang kedua yang akan gue tes draft guys Grid Drop Invitation Card Jadi skillnya ada 2 Yaitu skill pertama adalah Grid Fall Cuma 45% Kagak ada nge-growth-nya Tapi yang dulu emang ada nge-growth-nya ya Gue lupa sih guys Dan yang dulu itu 50% Kalau versi Dark-nya Nah kurang lebih sama Cuman yang jadi masalah adalah Skill panggil semua lawan Yang ada di dalam line ini guys Nah 45% doang Skill HPI guys Gila Kalau skill HPI-nya 45% Tapi Begitu kita panggil lawan Kena potong Shield 2 kali Atau attack-nya bisa 2 kali Atau kena bubble Itu 45% masih lumayan bagus lah guys Masih lumayan worth it ya guys ya Cuman masalahnya di pendan ini Cuma bisa panggil 1 kali guys 45% pula Kelebihannya adalah Panggil semua lawan Yang ada di dalam line Nah itu artinya Kalau misalnya teman-teman Main 4T Jadi itu lebih cocoknya kayak gitu 4T guys mainnya Selama gue pake Pendan ini Untuk keluar HPI-nya Paling 1 kali doang guys 2 kali lah guys 2 kali Yang pertama itu Kena lawannya Yang kedua kali Belum sempet lawannya muncul Keburu selesai Game-nya guys Entah gue kalah Atau lawannya keburu mati guys Alright Langsung aja kita gaskan ya guys ya Jadi menurut gue Ini adalah pendan alternatif Bukan pendan utama ya guys ya Apa sih bedanya pendan alternatif Sama pendan utama Pendan utama itu adalah Pendan yang wajib teman-teman Dapetkan Karena skillnya itu adalah Skill GG guys Nah misalnya Grid Drop Shield Shoes Itu wajib Grid Drop Spaceship Itu wajib Karena kedua skill Dari satu pendan itu tuh Sangat mendukung Satu sama lainnya guys Ini sih sebetulnya Cukup mendukung Cuman masalahnya Di presentasi Makanya gue kasih Pendan ini adalah Pendan alternatif Artinya Kalo misalnya teman-teman Belum punya Grid Drop Shield Shoes Atau Grid Drop Spaceship Ya apa boleh buat lah Teman-teman kejar juga Demi mendapatkan Pendan Grid Dropnya guys Atau skill Grid Dropnya Kira-kira seperti itu guys Nah Cuman masalahnya adalah Ini tuh Kayak Kagak guna gitu loh Kagak bagus gitu Alright Langsung aja kita Test Drive ya guys ya Jangan berharap banyak Di test drive kali ini guys Soalnya Memang Ini pendan tuh Pendan Menurut gue sih Gak guna semua guys Gak guna guys Alright Kalo misalnya teman-teman Tetep motot Kepingin kejar Grid Drop Invitation Card Mendingan sih teman-teman Kejar Versi Darknya aja sih guys Untuk yang ini Mending skip aja sih guys Saran gue guys Tapi Kita akan test drive Teman-teman lagi Dan teman-teman bisa lihat juga Gue akan test drive di Nadia Test drive di Xiaoli Terus Kalo untuk Test drive di Evo Asia Kayaknya sih Hampir pasti gak keluar Karena bentrok Dengan cakramnya guys Cakramnya yang lebih sering keluar Soalnya cakramnya teman-teman Bisa lihat sendiri Dia tuh 85% guys Pilih salah satu landmark Jadi tuh kemungkinan keluar Untuk skill ini Hampir gak ada sama sekali Tapi Grid Dropnya Oke Bisa keluar Grid Dropnya Bukannya gak bisa keluar guys White Nadia teman-teman Juga bisa lihat sendiri Ini setman dan gue Adalah Titanium Helmet Legendary Shield Golden Ball Grid Drop Invitation Card Dan satu lagi Spaceship Drawing guys Alright Kita akan test drive di arena aja guys Ini sebetulnya Agak bunuh diri Kita lihat Semoga aja Gak ketemu lawan Yang betul-betul susah guys Alright Ketemu disini adalah Evo Mercury guys Disini dia bawa Bombing copy drone Twisted magnetic core Bubble shoes Dan satu lagi Magic brush Nah menurut gue sih Kalau misalnya teman-teman Daripada kejar yang baru Bombing painting Mendingan teman-teman Kejar bombing copy drone guys Jadi kalau misalnya Ini masih bisa lah Teman-teman pasang di CL Jadi kalau misalnya Lawannya itu Bawa anti-cat Setidaknya Skill yang keduanya Kopi-kopinya Masih bisa guys Untuk cegah lawan Anti-TTL guys Alright Kali ini dia Jalan duluan Dan dia udah bangun Lightning Control Di 6M dulu nih guys Terus udah gitu Dia ke Proboot Yang kali 2 Alright Dia jalan ke 2 lagi Masuk penjara dong Oh masih belum Gue pikir udah 3 kali Dia jalan ya guys ya Terus dia jalan ke 4 Untuk di Winner Trophy Semoga aja dia gak berhasil Untuk bangun landmarknya Bagus sekali Gak berhasil bangun landmarknya nih guys Dan gue gak akan coba Nekat ambil 12 Karena akan Jatuh ke 10 Takutnya gue akan jalan ke 6 Aja nih guys Oke Jalan ke 4 juga bagus Terus kita pindah Ke uniform shop Aja nih guys Kita coba tes Dan nge-growth Untuk spaceshipnya Saran gue sih guys Kalau misalnya temen-temen Tetap ngotot Untuk kejar Atau Temen-temen udah keburu Ngejar Grid Drop Grid Drop HP ini Nah temen-temen Kudu punya yang namanya Spaceship guys Loh ini kenapa Gue dihancurkan ini Tiba-tiba Oke gak apa-apa Kita akan jalan Ke 10 aja nih guys Gue akan jalan Ke sini aja Ke play zone Berhasil bangun Landmark Tapi ada bayangan nih guys Kita akan tes Skillnya Untuk HP-nya ya guys Kita ngetes HP-nya Apakah Apakah nyala atau enggak nih guys Nah kita lihat nih guys Alright Dia udah bangun Satu area Ini kalau misalnya Gue kena tarik Cukup berbahaya nih guys Dia ke Special Block Ternyata dia mencoba Untuk main TTL guys Wah ini cukup Meresahkan juga nih guys Wow 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 Ngeri juga nih guys Nah gue akan jalan Kedua aja kali ya Aduh Larinya malah keempat Astaga Ada angin topan Bagus Kita bisa Buang Untuk Bangunannya Supaya lawannya itu Gak jadi TTL guys Gak double Masalahnya jadinya Cukup kacau nih guys Dia jalan ketiga Dan dia mau kemana nih Dia bisa kan Narik gue Kita lihat Udah langsung bangun landmark Dan gue ditarik guys Semoga aja Astaga Kagak nyala Masih untung Masih untung Diselamatkan oleh bayangan guys Mantap Dia akan tarik gue lagi Ternyata dia kagak nyala guys Ini kesempatan gue Untuk Nunjukin skillnya Boncos atau enggak ya guys Kita akan jalan kedua aja guys Kita akan Astaga Dadu gue yang boncos guys Oke Bisa langsung pindah Kita akan ke playzone nih guys Semoga aja Nyala ya guys ya Dan dia punya shield nih guys Oke Gridfall gue nyala Dan gue akan ke Gridfall kesini lagi guys Tapi ini adalah Skill dari Nah Dia kena panggil Kena 2 billion guys Wih gila nih White Nadia Masih Mantep ya Kena dari skill Bayangannya Nadia guys Oke Lumayan cukup Bagus ya guys ya Nah untuk pake Shauli Karena gue Kagak Bawa Faceship Jadi gue pakenya Landmark shoes nih guys Karena pake Landmark shoes Gue Pastinya Akan main Di map dunia guys Oke Kita akan coba aja Shauli nih guys Nah Kita coba tes Apakah pendan ini Berguna Atau enggak nih Ditaruh di Shauli nih guys Alright Kali ini kita lawannya Adalah Nuyim Nah Seperti biasa Gue akan jalan mundur Ke belakang dulu Ternyata malah Jatuhnya keempat guys Bisa Pindah guys Kita pindah Ke Bangkok Aja kali ya Kita bangun Kedua Aduh Gue akan jalan Keempat lagi Aduh Malah masuk penjara lagi Astaga Aduh Aduh Yaudah Gue mundur ke dua aja deh Kita bangun Semoga aja Berhasil bangun Landmarknya Tapi malah nge-growth 45% guys Landmark shoes itu Juga Salah satu pendan Yang menurut gue tuh Nggak begitu berguna guys Boncos terus guys Dan gue di Jadiin orang-orangan Sawah Wow Dan Nuyim itu Cukup meresahkan ya guys Kalau misalnya Dia tuh Main TTL guys Wow Gue akan jalan Ke dua belas Bisa dipastikan sih Bakalan boncos Banget ya guys Karena Kena efek Orang-orangan Sama nih guys Oke 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 Gue akan jalan Ke dua dulu deh Malah lari keempat Astaga Ini dadu nih Sangat Nggak nurut Banget Gue akan pindah Ke Sini aja Supaya Nyala Berlinnya Nah oke Berhasil Udah gitu Gue akan jalan Keempat kali ya Kita ambil area dia dulu deh Serem gue Akunnya kena TTL guys Kecolongan nih Nah Nggak bisa bangun lagi Nggak apa-apa Gue akan jalan ke sembilan Kali ini Semoga aja Panggilnya Nyala nih guys Panggil ala Eloni nya Betul banget Nyala Jadi kita panggil aja dia Dan dia kena panggil Dan efek kurungnya Kena nih guys Oke Kalau ini dia jalan Jalan ke dua belas Kena efek discharge Healing Healing dulu dia guys Oke Nggak apa-apa Kita dia healing Healing Gue akan jalan ke dua Semoga aja Wuduh Malah nggak Jalan ke dua Malah jalan ke tiga Semoga aja nyala Landmark suesnya masih Nggak nyala guys Kalau landmark suesnya nyala Bisa gue panggil nih guys Tapi langsung aja dia Ngerebut area dua Gila Agresif banget mainnya ya guys Gue akan jalan ke empat Bangun lagi Nah bisa pindah Gue akan pindah kesini nih guys Ke Berlin guys Nah kali ini Kena lagi summon lawan Dalam line guys Efek discharge Sebetulnya sih Kalau misalnya temen-temen Mau pasang di Pasang di Xiaomi sih Boleh banget Cuman masalahnya adalah Presentasinya doang ya Temen-temen harus perhatikan sih guys Tapi Apakah bisa dipasang di Xiaomi Apakah bentrok Kayaknya sih Bisa-bisa aja sih guys Oke-oke aja guys Oke kita akan buang Ini dia Ini sih Biasanya sih udah nggak bisa Apa-apa lagi ya Nuimnya ya guys ya Kita coba lihat Apakah dia bangkrutkan diri Ya bangkrut guys Menang ya temen-temen ya Tapi itu lawannya Nuim guys Untuk main di CL sih Masih menurut gue sih Nggak banget sih guys Boncos Serius Boncos deh Jarang keluar skillnya guys Nah ada yang nanya nih Cocok nggak sih Buat pasang di Sweet Menemian Menurut gue sih Nggak cocok Karena akan bentrok Dengan skill bawaannya Dari Sweet Menemian Yaitu Sweet Menemian sendiri Kan dia udah punya skill Yang Time Resetnya tuh Yang 65% Nah Alright guys Jadi Begini aja video gue kali ini Buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa berikan Like, comment, dan share Ke seluruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkembang Ke arah yang lebih baik lagi guys See you guys In the next video Wow Terny-temen Terima kasih telah menonton!